Wah tan boxing sebuah helm yang katanya helm aray apa kebetul isinya aray Arah ikut kertasnya eh pun ininya kayak T ternyata Halo guys ketemu lagi sama gue Y1 yes di video kita kali ini akan membahas sedikit Tentang ada sedikit permasalahan memang di dunia-dunia perhelman ya saat ini ya Ada yang entah itu pedagangnya yang nakal atau kurirnya yang nakal Cuma memang herannya terjadi di dua waktu yang berbeda tapi kasusnya pun sama Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah tips supaya kawan-kawan Enggak mengalami hal serupa gitu sama yang terjadi di kawan-kawan perhelman ini Yang satu jual ke pedagang nyampainya yang begitu Yang satu beli nerimanya helm yang begitu Jadi memang saat ini dunia perhelman beberapa bulan terakhir lagi kurang baik ya Menurut gue dalam hal bukan karena gimana-gimana kayaknya si pelaku kejahatan ini memang sudah lama mengincar Tapi baru ada kesempatan saat ini Oke brother jadi kasusnya yang terjadi adalah Satu pembeli di daerah Jawa di daerah Pati Membeli sebuah helm dari kawan di ya yang dia bilang sih di daerah Jakarta Ketika barang itu sampai dan dibuka ternyata isinya tidak sesuai dengan ekspektasi Yang dia beli helmnya Arai Nakasuga ternyata yang sampai itu helm TRX Honda Yang pertama Itu tidak menggunakan jasa regber alias Tokopedia atau Shopee atau pakai jasa regber admin Dia nggak ada direct dia Dia langsung jadi dia minta katanya minta tolong sama kawannya Ternyata pas sampai barangnya seperti itu Dia minta tolong sama gue Ya gue juga nggak tahu ya harus seperti apa ya Paling kita hanya bisa membantu untuk memantau pergerakan barang itu di grup yang gue kelola Atau di grup jual beli Atau di marketplace ya sana atau sini gitu Akhirnya dia mengalami kerugian sekitar kurang lebih 6 jutaan ya 6 jutaan Lumayan tuh brother 6 jutaan lu cuma dapet helm TRX kan lumayan tuh Kayak apa rasanya kita dapet helm TRX harga 6 juta Yang kedua Menimpa kawan di daerah Bandung Transaksi sama Pedagang juga Enggak banyak pedagang entah siapalah dia nggak sebut ya Transaksi melalui Shopee Sudah deal oke barang dikirim Sama itu juga kalau nggak salah barangnya Shui X14 Polosan harganya sekitar 4 jutaan lah ya 5 juta kurang dikit lah Dikirimlah barang Transaksi by marketplace Shopee Pas sampai di alamat tujuan Ini seperti kronologi dari yang dia ceritakan ya Gue nggak kurangin, gue nggak lebihin ya Tapi gue nggak dapet informasinya ya pedagang ini siapa Ya mudah-mudahan kesalahannya bukan sama si pedagang Atau ya kita nggak ada arak sana tapi Antisipasi boleh lah Barang itu katanya sampai hari Sabtu kalau nggak salah Sedangkan Sabtu itu tokonya libur Atau hari Minggu itu tokonya libur Jadi sama si kurir Barang itu dititip sama Orang di rukonya Bawahnya itu entah resto atau cafe Atasnya itu sebuah toko lah gitu Jadi titip sama karyawan yang bawah Untuk tolong disampaikan Ke si penerima Ternyata si penerima itu nggak bisa ngerespon cepat Dan hari berikutnya baru diterima barang itu Dan barang itu diletakkan di depan pintu tokonya Setelah diterima barang di confirm Unboxing by video Dan isinya ternyata juga bukan helm yang dibeli Alias bukan X14 ya Tapi lebih ke helm dealer Yaitu helm bawahnya maha Terjadi di rentang waktu yang nggak lebih dari sebulan Yang Ya cukup mengherankan sih ya buat gue ya Kenapa masih ada modus seperti ini gitu Untuk mengantisipasi ya Hal-hal seperti ini Alangkah baiknya buat kawan-kawan siapapun Mau user Mau buyer Mau pedagang Alangkah indahnya ketika menerima barang Itu dicek Satu Ketika mau unboxing itu di video Dua Harus lebih cermat Harus lebih teliti Jadi ketika barang itu kita terima Kita cek dulu nih Apakah packaging barangnya ini Ada yang rusak atau nggak Contoh Selalu ada contoh di video gue Kayak begini Ini barang baru sampai Ini barang baru sampai dari daerah Cirebon Ini harus kita cek dulu nih Sebelum kita Bongkar ya Biasanya gue videokan Tapi sebelumnya Sebelum gue buat video ini Barang ini gue cek nih Tadi Ternyata rapi nih Bagus Tidak ada packaging yang di jebol ulang Atau nggak ada packaging yang dilakban ulang Jadi kita memang harus Detail ya Sebelum Sebelum kita unboxing semuanya ini Nah kalau kayak gini nih Kita harus cek Barang baru diterima Kita cek Oh ini rapi Ini bagus Nggak ada bekas double tipan ulang ya Biasanya kalau ada bekas double tipan ulang Kelihatan dari Plastik bubble nya itu ada yang robek Atau biasanya ada robek kan di Plastik bubble yang terus Dilakban ulang Nah itu kita Harap hati-hati Langsung nyalakan handphone Untuk memvideokan Kita cek Brother barangnya nih Bismillahirrohmanirrohim Rezeki nih brother nih Rezeki dari kawan ya Yang mau repair Jadi memang ini Kita dapatkan Sip Wah ini kita lagi unboxing brother Kita akan cek Helmnya Apakah betul helmnya itu Array sesuai Si Pengirim yang bilang Atau helmnya helm lain Kita cek dulu ya Wah Unboxing Sebuah helm Yang katanya helm Array Apakah kebetul isinya Array Array kok Kertasnya Epo ininya Kayate Ternyata Array Nah Begitu brother Jadi harus Kita pastikan bahwa Packaging yang akan kita bongkar Itu masih utuh Belum ada Kerusakan Disengaja ya Atau kerusakan yang Terindikasi bahwa Packagingnya itu Pernah dibuka Kalau packagingnya Udah pernah dibuka Kita langsung Ambil handphone Kita Videokan Kalau bisa Kita conference Sama si Penjualnya Atau kita Conference Sama si Pengirimnya Biar itu Bisa menjadi Bukti kita Bahwa Kerus ini Sebelumnya udah pernah dibuka Kayaknya Gue ada indikasi nih Takutnya gimana Gimana Gue live nih Sama logo Video call Biar Video ini menjadi bukti Bener gak Barangnya itu Sesuai sama Isi kesepakatan Nah Itu dia Ini adalah Contoh Bahwa Barang yang dikirim Ternyata benar Oke Brother Jadi seperti itu Kalau untuk Kita Bongkar Packaging Ada lagi Jadi memang Ini Antisipasi Kita Kita gak bisa Menyalahkan Siapa Pelakunya nih Kita gak bisa Menebak Entah itu Pedagangnya Yang Bandel Atau Memang Pihak Kurir Yang Bandel Karena Dari kedua Kasus Kemarin itu Ada Video Unboxingnya Untuk Langkah Antisipasi Bahwa Memang Sekarang Banyak Kejadian Seperti itu Saran Dari Gua Sebagai Yang biasa Ngirim-ngirim Helm Ke tempat-tempat Lain Biasanya Di packaging Dus Yang gua Kirim Memang itu Isinya Helm Tapi Di manifestnya Gua selalu Bilang Itu adalah Kerajinan Tangan Kenapa Gua bilang Kerajinan Tangan Biasanya Kalau kayak Handicraft Kerajinan Tangan Barang Kecabelah Mereka Males Bongkar Si pelaku-pelaku Ini ngerasa Ini bukan Barang Pilihan Gua Tapi Kalau Di manifestnya Sudah Ada Tulisan Helm Itu Menjadi Satu Ketertarikan Buat Mereka Apakah Isinya Sebuah Helm Mahal Atau Sebuah Helm Murah Paling Paling Gampang Packaging Yang Cukup Besar Itu Menandakan Kalau Memang Di manifest Tulisan Helm Di Resinya Tulisan Helm Dusnya Sudah Gede Maling Pasti Bisa Tebak Ini Helm Mahal Karena Kalau Helm Helm Lokal Helm Helm Murah Packagingnya Jarang Ada Yang Gede Packagingnya Biasa Normal Tapi Kalau Sudah Setingkat Arai Sui Agifi Itu Packagingnya Pasti Kalau Dikiloin Dalam Artian Volume Dia Lebih Dari 5 Kilo Itu Yang Mengindikasikan Bahwa Di Dalam Dus Ini Terdapat Benda Mahal Nah Itu Bisa Jadi Langkah Antisipasi Kita Bila Mana Kita Mau Kirim Barang Atau Helm Kayak Arai Sui Agifi Atau Helm Helm Lokal Yang Memang Mahal Juga Kayak NHK Carbon Kayet Carbon Itu Barang Yang Sangat Ternyah Untuk Seekor Penipu Untuk Menukar Barang Itu Di Jalan Bisa Jadi Kita Bukan Menuduh Tapi Indikasi Mungkin Ada Karena Seperti Yang Kejadian Kemarin Dilihat By CCTV Semua Waktu Barang Itu Sampai Di Depo Tidak Ada Yang Dibongkar Artinya Barang Itu Kemungkinan Bisa Terbongkar Kemungkinan Bisa Dibuka Packagingnya Itu Adalah Waktu Proses Kirim Atau Waktu Proses Menerima Dalam Artian Entah Siapa Yang Bermain Entah Yang Ngirim Helm Ke Pihak Kurir Atau Dari Pihak Kurir Datang Ke Tempat Si Penerima Antara Dua Itu Tapi Gue Tidak Menuduh Silahkan Asumsi Kalian Masing-masing Intinya Gue Hanya Memberikan Klu Bahwa Untuk Mengirim Sebuah Helm Mahal Kalau Bisa Jangan Ditulis Manifestnya Adalah Helm Untuk Sekarang Karena Kondisinya Sudah Menurut Gue Sudah Tidak Kondusif Untuk Sebuah Hobi Kita Ini Lagi Dincar Sama Yang Namanya Penjahat Penjahat Seperti Itu Aja Tips Dari Gue Mudah Mudahan Tips Ini Berguna Buat Kawan-kawan Kalau Memang Mau Transaksi Kalau Bisa Gunakan Selalu Marketplace Atau Rekber Yang Jelas Karena Bila Mana Kejadiannya Nanti Seperti Ini Bila Tidak Menggunakan Rekber Atau Tidak Menggunakan Marketplace Itu Tidak Ada Pertanggungjawaban Hanya Lempar Sana Lempar Sini Saling Menyalahkan Tapi Kalau Sudah Ada Pihak Penengah Pihak Netral Itu Nanti Akan Dicarikan Jalan Keluar Apalagi Barang Yang Dikirim Itu Diasuransikan Jadi Seperti Itu Aja Dari Gue Y1DS Comment Yang Oke Nanti Kita Berdiskusi Kalau Ada Yang Mau Main Ke Workshop Silahkan Nanti Gue Tulis Nomor Whatsapp Gue Disini Tinggal Whatsapp Aja Itu Whatsapp Bisnis Nanti Keluar Alamat Kita Ngobrol Ngobrol Di Workshop Itu Lebih Oke Jadi Segitu Dari Gue Wai 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 Wai